Bismillahirrahmanirrahim Tapi kita khawatir Ada yang belum dijamin Tapi kita gak khawatir Contoh, apakah kita masuk surga apa enggak Itu belum dijamin Tapi karena jarang ngaji Biasanya lebih khawatir pada yang pertama Daripada yang kedua Nek rajin ngaji kayak jama'al ma'ruf gak mungkin Pasti Tenterempat Kenapa? Rejeki jaminan Tidak ada yang melata di bumi Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin rizkinya Melata itu apa? Kata Imam Ibn Kathir Jalannya gak pakai kaki, gak pakai Anggota gerak pak Jalannya pakai dada dan perut Itu saja yang jalannya pakai dada dan perut Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijamin rizkinya Bagaimana manusia yang Allah mengatakan Walakad karamna bani adam Sungguh benar Telah kami muliakan Anak-anak adam Allahu ya rahm kihaji muqtamit khalil Guru saya dulu Waktu saya umur masih 13an tahun Tiba-tiba nepuk-nepuk pundak saya Dan kemudian mengatakan Salim Besok kalau gede gak usah jadi pegawai negeri Saya kagetnya kenapa pak Bapak saya pegawai negeri Ibu saya pegawai negeri Kakek saya dari ibu pegawai negeri Saya tanya Kenapa kihaji Karena pegawai negeri itu Rezekinya bisa Disangka-sangka Diduga-duga Sementara Allah mengatakan Orang bertakwa itu Rezekinya tidak disangka-sangka Tidak diduga-duga Jadi Jadilah orang bertakwa Jangan jadi pegawai negeri Itu saya malamnya gak bisa tidur pak Mikir bapakku ibuku Mbahku opora bertakwa gitu Lalu saya kemudian sampai pada kesimpulan Oh maksud guru saya itu Yang keliru bukan jadi pegawai negerinya Yang gajinya tetap Atau jadi pegawai swasta Yang take home paynya jelas Bukan pak Yang keliru adalah Mengira Bahwa satu-satunya riski Adalah gaji Keliru Dan keliru lagi Mengira satu-satunya jalan riski Adalah pekerjaan Enggak Saya pernah ketemu orang gajinya besar Rezekinya kecil pak Gaji besar rezekinya kecil Lawang saya kodar Allah Enggak kebagian kursi ekonominya Garuda Yowis kepeksok Mulyosite numpak kelas bisnis Duduk sebelah saya Direktur sebuah BUMN Untungnya naik Garuda kelas bisnis itu Pak berkurang Godaan Soalnya gak ketemu pramugari Ketemunya Bulenya pramugari Terus itu bulenya Itu nyuguh Makanan macem-macem Saktataan gede gitu Hiasannya api-api gitu kan Saya disuguh itu Tak maem Ngemel saya Soneng gitu Yang sebelah saya itu Nyekeli gelas Kuenceng nyekelinya Isinya air putih Dikelenggang Sambil ngeliatin saya Tampak cemburu gitu Maka saya tanya Pak kok gak dar pak Nasib dek Loh nasib gimana Dulu waktu muda itu Saya pengen makan enak Gak kuat beli Sekarang kuat beli Gak boleh sama dokter Mau makan gurih Kata dokter Jangan pak Kolesterolnya Mau makan manis Kata dokter Jangan pak Diabetesnya Mau makan asin Kata dokter Jangan pak Hipertensinya Mau makan kacang Saja Kata dokter Jangan pak Asam uratnya Dan terus dia ngeliatin saya Gitu Saya waktu itu merasa Sangat kaya raya Pak Rejeki itu bukan Soal apa yang bisa dibeli Apalagi duitnya berapa Gajinya berapa Banyak orang gajinya besar Rejekinya kecil Dan banyak orang Gajinya kecil Rejekinya kecil Ya Allah Maksud saya begini Orang mengira Rejeki itu Apa yang bisa dibeli Saya kenal ada pengusaha rumah makan di Jogja Omsetnya miliaran per bulan Tapi kalau tidur di kasur Punggungnya sakit Jadi dia itu Sudah dicoba Merk apapun Dari kasur Kapok yang paling besok Sampai kasur Pegas yang paling mendul Mendul Kalau ditekan sini Yang muncul di situ Itu semuanya tetap sakit Dia itu baru gak sakit Punggungnya Kalau tidur di lantai Beralas Tikar pandan Buatan Muntilan Kabupaten Magelan Jawa Tengah Satu hari diundang kementerian Di Jakarta Ngisi pelatihan Kewirausahaan Nginep Diinapkan di hotel Bintang 5 Presidencial suitnya Paling bagus kamarnya Itu masuk kamar Asistennya ketawa Masuk kamar Buka koper Keluarkan tiker Gelar di lantai Lalu saya Bulan Februari 2014 itu Majalah Dia ekonomis Ada cerita Tentang sebuah Maskapai penerbangan Salah satu Yang terbesar Di dunia Punya ratusan unit Pesawat terbang Di seluruh dunia Lah komisarisnya itu Salah satu Pemegang saham Terbesarnya itu Punya penyakit Psikologis Namanya Hyperphobia Rasa takut Berlebihan Terhadap Ketinggian Dia punya pesawat Ratusan unit Seumur hidup Tidak berani Naik pesawat Saya semakin yakin Rezeki itu Urusannya Gusti Allah Makanan yang Paling mahal Bisa dibeli Bisa dipesan Tapi nikmatnya Makan Allah Yang bagi-bagi Di Paris Perancis Ada Chef Dudonyong Namanya Itu kalau Mau makan Raci Aanya beliau Pesan sebulan Sebelumnya DP-nya bisa Untuk beli motor Disini Nikmat Diraciannya itu Tapi yang namanya Nikmatnya makan Pak Lo saya pernah Lihat di Gunung Kidun Ada petani Macul Dari jam Setengah Tujuh Sampai Setengah Sebelas Jam Setengah Sebelas Istrinya Datang Ngendong Tenggok Isinya Nasi Ketan Ditaburi Parutan Kelapa Sama Teh Panas Wangi Sepet Legi Kental Itu di Gelek 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 Itu Terus Baru A A Itu Nikmat Terus Sama istrinya Itu Disuapin Itu Mesem Ya Allah Mesemnya Itu Saya Khawatir Seluruh Dunia Ini Tidur Bisa Beli Senyum Seperti Itu Tuh Nikmatnya Tidur Itu Allah Yang bagi Meskipun Kamar Hotel Termahal Dengan Kasur Paling Empuk Layanan Servis Paling Premium Ditawarkan Hotel Burj Al Arab Di Dubai Yang Mengaku Bintang Tujuh Satu-satunya Di dunia Padahal Di Indonesia Banyak Bintang Tujuh Puyar Obat Sakit Kepala Itu Disana Masya Allah Kayak Apa Layanannya Oh Saya Takon Gak Nginep Nginep Gak Isau Turu Mikir Bayar Guopon Itu Membayarnya Pak Membayar Sekamar Di Burj Al Arab Itu Yang Sweet Paling Mahal Itu Yang Artis Hollywood Rebutan Nginep Disitu Karena Prestis Itu Disini Bisa Untuk Membangun Rumah Pak Harga Sewa Semalam Itu Tapi Nikmatnya Tidur Allah Yang Bagi-bagi Anak Pemulung Di Jakarta Naik Gerobak Bapaknya Alasnya Karton Kerdus Selimutnya Koran Bantalnya Kayu Wah itu Nyenyaknya Luar biasa Dibangunin Susah Ya Allah Riski Riski itu Bukan Duit Ya Allah Ada orang Punya Banyak Duit Tapi Tidak Rizkinya Bekerja Keras Membanting Tulang Sampai Linu-linu Memeras Keringat Sampai Kering Badannya Sampai Umur 63 Tahun Di depositonya Kumpul 10 Triliun Terus Besok Pagi Wafat Lihat Terus 10 Triliun Itu Hasil Kerjaannya Nyapek Nyapek Ke Badan Itu Itu Rezekinya Siapa Pak Yaesu ahli waris Yaesu musuh bisnis Lah Allah Itu Tidak Kekurangan Cara Untuk Nganter Kepada Yang Sudah Tertulis Di Lauhil Mahfud Dan Itu Ahli Waris Yang Kejam Di Jogja Itu Kalau Ada Orang Meninggal Hari Ini Memakamkannya Besok Maka Anak 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 Mengatakan Bapak Ibu Sekalian Insya Allah Jenazah Bapak Malam Ini Diinapkan Dulu Di rumah Memakamkannya Besok Diinapkan Nginap Itu Di rumah Sendiri Ata Di rumah Orang Nginap Itu Di rumah Sendiri Ata Di rumah Orang Nggak ada Saya Nginap Di rumah Saya Sendiri Nggak ada Nginap Itu Di Empat Orang Itu Baru Meninggal Hari Ini Saya Bangun Sejak Bata Pertama Sampai Keramik Terakhir Beliau Wafat Hari ini Anak Anaknya Dengan Tega Mengatakan Bapak Malam Ini Nginap Disini Berarti Sudah Bukan Rumahnya Padahal Masih Ada Jasad Disitu Hak Miliknya Sudah Dicabut Sama Anak Anak Ya Allah Sama Chair Sama Sama Terima kasih telah menonton!